Halo semuanya, selamat datang di channel youtube aku Nah, hari ini aku lagi pengen banget buat tutorial makeup ala Malaysian look gitu Nah, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai aja ya Step yang pertama, aku bakal nyemperatin moisturizer recikan aku sendiri ke wajah aku Aku kipas-kipas sampai dia kering Step selanjutnya, aku bakal pakai sunscreen, ini dari Hanli Kebetulan aku suka banget sama produk ini karena dia tuh sangat lembut dan ringan di muka Terus tempatnya juga sangat kecil, jadi sangat memudahkan aku untuk membawanya setiap aku pergi Nah, untuk kalian bisa memakai produk apapun yang kalian punya dan cocok di kulit kalian Dioleskan ke seluruh wajah Sampai merata Nah, setelah itu disini kalian boleh pakai skincare yang kalian pakai Nah, dan kebetulan disini aku pakai pelembab citra yang green tea Aku udah pakai ini sekitar satu tahunan dan aku sangat cocok dengan produk ini sampai aku Tidak bisa untuk pindah ke lain hati Kalian oleskan juga ke seluruh wajah sampai dia merata Ini aku bakal pakai eyebrow dari silky girl yang 3D brow and nose shadow Nah, aku bakal ngelanjutin yang satunya, so keep for watching Selesai, nah selanjutnya aku bakal ngerapikan alis aku menggunakan Wardah Everyday Luminous Creamy Foundation yang shade 3 warna bake Nah, sekarang aku akan pindah ke eyeshadow, disini aku pakai produk you can be yang twilight and dust Aku ambil yang warna blazing untuk outer corner Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku ambil warna yang saffron, warna yang lebih gelap dari tadi Ini aku bakal pakai untuk di area crisp mataku Disini aku masih pakai kuas yang sama ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Benefit yang counseling base untuk base eyeshadow aku sebenernya disini kalian bisa pakai apapun, kalian bisa pakai concealer, kalian bisa pakai foundation, ataupun base eyeshadow, itu juga gak masalah apapun yang kalian punya, kalian bisa pakai itu step selanjutnya, disini aku akan memakai eyeshadow shimmer, ini tetap dari palette yang tadi, dan aku ambil warna yang oud disini aku aplikasinya pakai jari, karena warna shimmer itu dia akan lebih cetar dan lebih nyata, kalau kita itu memakai jari jadi kita tinggal tap-tap aja nah selanjutnya disini aku akan ambil yang warna Turkish Delight ini aku pakai untuk warna transisi selamat menikmati 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 disini aku bakal pakai foundation dari Maybelline Fit Me nah ini udah aku totol-totol ya di muka aku dan aku akan ratakan dia menggunakan sponge yang udah aku basahi biar dia lembab gitu nah disini aku akan memakai concealer nah concealer yang aku pakai disini dari pixie uv whitening for benefit counseling base aku pakai di bawah mata, bawah hidung di hidung, dagu dan jidat aku aku ratakan dia juga menggunakan sponge yang tadi aku pakai buat mengeratakan foundation dan selanjutnya disini aku memakai marsh powder aku pakai ini untuk nge-setting foundation aku disini aku pakainya yang warna cream bedak marsnya selamat menikmati nah disini aku bakal pakai setting spray dari si pixie tinggal disemprot-semprot aja ke seluruh wajah step selanjutnya disini aku ambil warna saffron untuk di under ice aku aku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, step selanjutnya disini aku bakal pakai blush on dari Maybelline Fit Me yang shade nomor 4. Terima kasih. Terima kasih. Oke, step selanjutnya disini aku akan memakai pencipit bulu mata. Aku akan cipit kedua bulu mata aku biar lebih lentik. Setelah itu aku memakai maskara dari silky guru yang eye opener. Nah, selanjutnya aku akan pakai eyeliner ini dari Vokalur. Terima kasih. Dan selanjutnya aku akan pakai bulu mata. Nah, disini aku sudah memasang bulu mata aku dan juga sudah memakai mascara untuk bulu mata aku yang bawah. Step selanjutnya aku akan memakai lipstick ini dari LT Pro yang Long Lasting Matte Lip Cream. Dan selanjutnya aku akan memakai lip matte wardah ini dari shade nomor 4. Nah, ini dia hasil akhir tutorial makeup aku hari ini. yang berjudul Malaysian Look Makeup. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, untuk kalian jangan lupa ya subscribe channel aku dan bagikan video aku di seluruh sosial media yang kalian punya. And, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye. Bye-bye.